ada seekor babi hutan kecil naik MTR teman-teman pasti mempunyai ayam yang dirawat di rumah maksudnya di Indonesia ya kalau di Hongkong mungkin sulit untuk merawat ayam tapi kalau di Indonesia gampang hampir semua teman-teman mempunyai ayam yang dirawat ya di sekitar rumah kita atau mungkin mempunyai kerbau atau mungkin hewan piaraan lain seperti kucing dan mungkin apa itu parna putih itu kelinci kayak gitu ya dan hewan-hewan yang kita pelihara pasti akan berkeliaran di sekitar rumah kita atau di sekitar area kita merawat mungkin dia akan berjalan-jalan di kebun lalu sorenya atau waktu dia mau makan atau lapar akan kembali ke rumah kita dan menunggu kita kasih makan atau kasih minum kayak gitu lain halnya kalau bukan kita pelihara kayak hidup di hutan-hutan ya mereka juga akan berkeliaran di hutan-hutan mungkin akan makan-makan di daunan atau mungkin rumput-rumput atau mungkin buah-buahan yang tersedia di dalam hutan jadi hewan yang di dalam hutan akan berkeliaran di area atau di dalam hutan itu tadi dan kemungkinan mereka juga akan jarang keluar dari hutan mungkin mereka takut ya dengan keramaian luar atau mungkin karena sudah terbiasa di dalam hutan apa-apa yang mereka butuhkan ada di dalam hutan kecuali kalau mereka memang tidak mendapatkan makanan di dalam hutan atau mungkin tersesat mereka bisa keluar dari area mereka hidup nah teman-teman juga pernah mendengar tidak tentang hewan yang naik kendaraan seperti naik base atau mungkin naik mobil pribadi ya kalau anjing pasti ya karena kita kalau merawat anjing kadang kita bawa anjing keluar kota atau mungkin kita bawa ke dokter naik kendaraan pribadi kita lain halnya kalau hewan yang berada di hutan naik kendaraan mungkin teman-teman belum mendengarkan nah ini ada kejadian di hongkong mungkin teman-teman pernah melihat babi ya itu ada babi yang bisa disembelih dan dimakan yang biasa dijual di market-market atau di supermarket yang ada di hongkong dan ada juga babi yang hidup di dalam hutan babi hutan ya itu namanya dan ini ada anak babi hutan yang mungkin tersesat atau mungkin karena masih kecil ya dia jalan-jalan dan akhirnya mungkin punya rasa penasaran keluar dari hutan dan akhirnya tersesat sampai masuk ke MTR dan naik MTR teman-teman ingin tahu simak sampai selesai ya jangan di skip biar teman-teman jelas babi hutan kecil naik MTR untuk menyeberangi laut dan duduk di kursi khusus berlebar merah babi hutan kecil berlarian di gerbong atau di dalam MTR seikor babi hutan kecil seikor babi hutan kecil secara tidak sengaja masuk MTR dan menyeberangi laut tetapi akhirnya ditangkap oleh Departemen Perikanan dan Konservasi menurut rekaman yang beredar di internet ada seikor babi hutan kecil berlarian di dalam kereta atau MTR dengan panik duduk di kursi berlebar merah penumpang mengangkat atau mengambil handphone untuk mengambil gambar dan beberapa orang menghindari babi hutan babi hutan itu naik MTR dari stasiun Kuaribe ke Nurpoint sore kemarin staf mengeluarkan kanvas dan mencoba menangkap babi hutan kecil itu setelah MTR mengatur penumpang untuk turun di stasiun Nurpoint mereka kembali ke pusat atau stasiun Chungkwano bersama babi hutan kecil itu Departemen Perikanan dan Konservasi mengirim staf ke tempat kejadian untuk menangkap babi hutan kecil itu dan membawanya pergi MTR menyatakan bahwa pada pukul 3 sore kemarin seikor babi hutan masuk ke stasiun Kuaribe naik kereta menuju Kennedy Tong pergi ke stasiun Nurpoint dan naik kereta yang baru saja selesai menurunkan penumpang di jalur Chungkwano pusat kendali diatur kereta melaju kembali ke stasiun pusat tidak ada yang terluka dalam insiden itu dan dampak dari pengoperasian layanan mobil sedikit Dinas Perikanan dan Konservasi mengatakan setelah petugas tiba di lokasi stasiun atau depot mereka menangkap babi hutan di dalam gerbong babi hutan adalah individu muda atau masih kecil setelah diperiksa ditemukan dalam kondisi baik telah diatur untuk pelapasan liar di lokasi pedesaan yang sesuai nah teman-teman itu tadi babi hutan kecil itu tadi masuk dari Kuaribe dan MTR itu kan mau melaju ke area Nurpoint itu batas akhir atau akhir MTR berhenti setelah semua penumpang turun di Nurpoint akhirnya si MTR kan harus kembali lagi ke Chungkwano itu kan MTR terakhir lagi si babi kecil tadi dibawah serta di dalam MTR yang sudah dikosongkan tidak ada penumpang masuk karena takut nanti bisa mengganggu penumpang ya kalau babi itu tadi marah karena babi itu masih kecil waktu masuk dari Kuaribe itu dia duduk di kursi berlebar merah ya maksudnya kursi berlebar merah itu kan kursi yang dikosongkan untuk penumpang yang seperti orang tua yang mempunyai gangguan untuk perjalanan atau nggak bisa berdiri lama-lama ya atau mungkin untuk orang yang hamil jadi kan dikosongkan untuk orang-orang yang seperti itu maksudnya khusus orang-orang yang memerlukan bantuan untuk duduk jadi ada laber melah berarti kalau nggak ada orang yang duduk mungkin kita bisa duduk tapi kalau ada orang tua atau orang yang hamil atau orang yang memerlukan bantuan khusus boleh harus duduk di tempat situ atau bisa duduk di tempat situ lah si anjing eh bukan anjing si babi kecil tadi masuk dan duduk di situ mungkin karena banyak orang ya di dalam MTR mereka panik akhirnya berlarian mungkin mau mencari jalan keluar atau mungkin mau mencari mamanya gitu ya nggak tahu dia berlarian ke sana kemari akhirnya sama petugas khusus ditangkap dan dibawa pergi mungkin mau dikembalikan ke hutan lagi ya jadi punya pengalaman khusus ya bagi si anak babi tadi dia masuk di dalam MTR pasti dia cemas ya teman-teman karena selain masih kecil dia mungkin di dalam hutan jarang melihat orang ya di dalam MTR orang banyak akhirnya dia merasa ketakutan dan panik berlarian ke sana kemari pasti kita bisa merasakan dia takutnya seperti apa ya kayak anak kecil seperti itu mungkin mencari mamanya nggak ketemu atau mungkin kok semua orang-orang di sekitar nggak sama seperti kita mungkin pikirnya juga kayak gitu ya teman-teman oke teman-teman mungkin teman-teman pengen mengetahui binatang lain coba aja teman-teman lihat besok saya juga akan mengulas itu beruang ya warna hitam itu beruang yang hidupnya juga di hutan teman-teman atau mungkin di lindungi khusus kayak di kebun binatang kayak gitu ya beruang itu membahayakan sekali bisa bisa melukai orang-orang jadi kalau teman-teman ingin tahu dan penasaran coba teman-teman simak besok saya juga akan mengulas tentang beruang yang mengamuk di luar oke teman-teman terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe like bunyikan lonceng dan tulis komentar di bawah terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati